Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya saya mau ke Malang kota ya dan video ini sendiri direkam pada tanggal tanggal 13 Januari 2021 oke dan katanya di Malang kota sendiri saat ini sedang diadakan PSBB pembatasan wilayah ya tapi ya nggak tahu lagi sih biasanya kalau PSBB itu di setiap masuk kota itu ada kayak apa pemeriksaan tapi kalau di ini kan saya dari Malang kabupaten dan mau ke Malang kotanya apakah nanti diperiksa atau enggak apakah ada pos penjagaannya juga atau tidak jadi tetap ikuti video ini Oke Oke bosku kita agak cepet aja ya biar nggak terlalu lama videonya Hai dan biasanya kalau memang ada pemeriksaan itu berada di terminal gadang bukan terminal sih bukan sudah bukan terminal lagi ya di perempatan gadang itu sudah antar perbatasan atau sudah masuk kota Malang sih sebenarnya tapi sering kali untuk setiap event event penjagaan seperti ini atau tahun baru atau hari besar lainnya atau event seperti Covid ini ini biasanya ada di perempatan gadang jadi kita lihat saja dan saya saat ini masih di bulu lawang itu ada masjid apa itu Sabi Lila Hai bulu lawang ya Hai wuih supermi watch mantap Hai jen dari papan arahnya itu belok kanan malang batu ke diri Hai bukan belok kanan tapi serong kanan ya kalau belok kanan nanti nyasar tapi suasananya sendiri kayaknya Corona sudah hilang hehehe suasananya sih lah 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 wambak irek irang hai 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 depan soto masih ke ee ga rewetan luwi waduh kok keriting kanan keriting kiri apa keriting kanan keriting kanan oke ke misalnya nanti suaranya agak kurang bagus karena saya disini jalan di kecepatan sekitar 6080 perkiraan segitu dan untuk kondisinya sendiri ya lumayan lah ndak terlalu padat Hai wuuh mantap 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 Hai dan untuk video ini sendiri saya mencoba untuk merekamnya di resolusi Hai toh tukey atau 270 270 ya situ pokoknya atasnya 180 1080p atasnya dikit dan di frame frame ratenya 60 km eh 60 gitu frame ratenya di 60 ya Hai dan nanti kita nyoba kita edit apakah hasilnya masih pecah soalnya saya di untuk perekaman di 180 1080p Hai dengan frame rate 60 itu pasti pecah entah apa yang menyebabkan video itu pecah dan gagal upload terus padahal videonya yang saya dapat itu bagus-bagus kalau Ed waktu pengeditan dan di render itu hasilnya bagus tapi waktu di upload ke YouTube wajuh hancur gambarnya pecah-pecah gak karuan gitu emang sekali Hai dan saya disini masih tetap mencoba-mencoba bagaimana untuk menghasilkan video yang bagus agar bisa tampil gitu tampil ke dalam kalian bisa menikmati meskipun saya ngomongnya nggak jelas atau ngalor ngibil Hai tuh kalian bisa menikmatinya kalau video udah suaranya nggak jelas lalu videonya juga pecah-pecah kan enggak enak gitu jadi kita coba Hai kalau menurutnya Mas Niko channel dia merekamnya di resolusi ini dan nanti saya dikompres lagi ke 180p 60fps jadi nanti kita coba tapi saya belum menemu untuk preset yang pas itu pakai apa gitu untuk temen-temen yang tahu pakai preset yang cocok buat video sport atau seperti motor vlog itu pakai apa risetnya atau cara rendernya atau cara uploadnya yang bener itu gimana bisa deh linknya ya kalian bisa komen menggunakan link kalian nanti saya lihat saya mau belajar agar menyajikan video yang bagus gitu loh Aduh ya mohon maaf Hai keriting con aduh ban ku bocor meneh Hai peker enggak sih kok bocor kita minggir dulu lah kayaknya bocor di Hai bocor yuk Amsiong Hai secara kita menepi dulu kita lihat banku ternyata gerikil dan kameraku masih ngerikat hai 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 it's Hai kupikir lep aku pikir bannya bocor gitu loh Hai udah banyak bukan tubeless bocor lagi jauh tambah ban susah hai 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 Oke kita lanjut ini kita udah di apa ya Hai ini kecamatan pakis eh pakis bukan apa ya kita cari alamatnya ini sudah menuju arah gadang sih pada balai KBI itu sebelah kiri hai 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 agar banyak oke bacot bosku macet macet waduh macet bosku di depan itu biasanya macet gara-gara ada pabrik, pulangan pabrik biasanya, karyawannya pada pulang jadi macet atau tapi kok panjang sekali macetnya, biasanya dari gadang ini, macet seperti ini kita coba saja kita lanjut dulu kita tengok kanan kiri, nanti apakah sesuai tujuan awal yaitu melihat apakah ada pos penjagaan untuk PSBB tapi saya juga belum tahu infonya, titiknya itu ada di mana saja ya, mohon maaf atau di perbatasan antara kota atau kabupaten per kabupaten, misalnya disini adalah kabupaten pediri atau belitar kayak gitu ya, tapi ya belum tahu juga oke wow dan ini kalau gak salah masih di jam sekitar jam 2, jam 3, jam 2an lah untuk video ini karena di motor saya belum ada jamnya ya belum full digital wai mantap timur Eropa itu malang baya maya malang baya buaya darat mati pundak ding dia sudah ganti jam kayaknya sudah 6 menit biasanya ada suara tulilit oke biasanya kalau ada pos penjagaan itu ada di sebelah kanan disana tuh tapi kayaknya gak ada deh tapi kita mau belok ke sebelah kiri ya eits oke disana lah itu gak ada ternyata untuk penjagaan untuk corona atau PSBB jadi gak ada penjagaan dan ya seperti itu jadi gak ada penjagaan atau entah kalau teman-teman ada yang tahu pos penjagaannya untuk wilayah malang itu ada di sebelah mana bisa komen deh di bawah dan mungkin saya akan melihat seperti apa dan ke misalnya ada orang dari luar malang mau ke arah malang itu apa perlu swab atau rapid seperti itu nanti bisa saya inputkan di video berikutnya dan kita sudah ada di wow oke disini di depan ini ada rel kereta api mantap ada di sepasangan apa itu selamat menikmati weh masih buah ntar weh aku kalem-kalem weh mitra 10 aku baru tau maksudnya namanya kalau dari dulu sih tau disitu ada mal ya cuma itu mitra 10 kayaknya gak begitu rame ya gak kayak di malang kota di malang kota kan mal-mal gitu rame rame anak kuliah waduh serem serem selamat menikmati wow oke disini saya agak sedikit mengantuk dan untuk disebelah kanan itu adalah kampus kanjuruhan kota malang wow mantap kan unikamah universitas kanjuruhan malang kita mau belok kiri bosku wah iya apa itu apa itu wah ada yang orang bekas nyuket cari rumput terima kasih selamat menikmati enggak kelihatan depannya bosku kasih ada orang rumput ya oke kita salip saja daripada kita bahaya di belakangnya oh ya buat teman-teman yang tahu ya cara untuk mengedit oke bakso bisa ya untuk teman-teman yang tahu bagaimana cara mengedit untuk motor vlog gitu loh saya mengedit kok waktu saya upload pasti hampir semuanya gambarnya pecah tapi kalau video atau kita waktu merekam itu tidak bergerak maksud tidak bergerak tidak jalan gitu ya itu bagus hasilnya bagus lah meskipun enggak sebagus itu pokoknya bagus masih bisa enggak pecah-pecah tapi kalau motor kita sudah jalan waduh pasti gambarnya gak karuan deh gak karuan pecah bosku nada raja tirita tirta dokter tirta ya waduh kaki itu gak kelihatan depan bos jadi kita lihat seperti ini terserah terserah